Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Nama pelatihan satu ini mungkin tertutupi oleh nama besar saudaranya sendiri, Filippo Inzaghi. Namun, jika berbicara sebagai pelati, karir Simon Inzaghi justru lebih baik lho. Berhasil meraih 3 trofi dalam kurun waktu 5 tahun bersama Lazio. Kini, Simon berusaha mempertahankan gelar seri A bersama Inter Milan musim ini. Kesuksesannya sebagai perasik taktik tidak lepas dari sosok yang selalu mensupportnya, terutama sang istri. 90 Minutes akan coba membahas kisah cinta pelati yang genap berusia 46 tahun pada 5 April lalu. So, let's check this out! Sebelum memutuskan melanjutkan karir sebagai pelati, Simon Inzaghi dulunya berposisi sebagai penyerang kala masih aktif sebagai pemain. Mengasah bakat sedari kecil bersama klub kelahirannya Piesensa, Simon kemudian bermain untuk Lazio. Ya, meski lebih sering menjalani masa peminjaman, Simon tetap bertahan dan menghabiskan waktu lebih dari satu dekade bersama klub yang berjuluk Bianco Celesti itu. Simon Inzaghi mulai menjadi pelati sejak tahun 2010 bersama tim junior Lazio. 6 tahun kemudian, ia dipercaya untuk melatih tim senior menggantikan Stefano Pioli. Nah, setelah 5 tahun melatih Lazio, ia menandatangani kontrak dengan juara bertahan seri A musim lalu, yakni Inter Milan. Simon Inzaghi datang dengan ekspektasi besar publik Giuseppe Meazza untuk mempertahankan gelar Scudetto setelah ditinggal oleh pelatih sebelumnya Antonio Conte, serta pemain kunci seperti Romelu Lukaku, serta Christian Eriksen. Sejauh ini Inter Milan dibawah asuhannya masih dalam jalur perburuan juara bersama tim rival sekota SM Milan dan juga Napoli. Di balik karir yang masih coba dibangun oleh Simon Inzaghi sebagai pelatih, ia tentu saja mendapat dukungan dari sang istri. Wanita itu bernama Jaya Luccarello, model asal Itali yang dengan setia mendukung Simon hingga ke pinggir lapangan. Gaya dan Simon bertemu dan menjalani hubungan pada tahun 2012. Setahun berjalannya hubungan mereka kemudian dianugerahi seorang putra bernama Lorenzo Inzaghi. Lorenzo merupakan putra kedua dari Simon, sebelumnya ia telah dianugerahi putra bernama Tomasso, buah dari pernikahan pertamanya bersama Alessia Marcusi. Nah, uniknya Simon yang memutuskan menikah dengan Gaya pada tahun 3 Juni 2018, turut dihadiri sang mantan. Alessia bahkan menjadi saksi pernikahan bersama putranya. Acara pernikahan yang ditangani langsung oleh Sylvia Siliti, istri dari Giampolo Pazzini itu berlangsung di sebuah pantai dengan sederhana namun tetap romantik. Setelah menjalani dua tahun pernikahan, mereka kembali dianugerahi seorang putra yang diberi nama Andrea pada 8 Agustus tahun 2020. Gaya yang aktif bermain media sosial terlihat sering mengabadikan kebersamaan keluarga mereka, selain kerap menemani Simon Inzaghi saat melakoni pertandingan. Ia juga kerap merekam momen putranya saat mencetak gol dalam Instastory. Andrea yang mencoba mengikuti jejak sang ayah sebagai pasepak bola di Ketawi bergabung bersama Akademi Inter Milan. Itulah tadi perjalanan kisah cinta dari pelatih berambut panjang itu. Buat kalian, kisah ini tentu patut dicontoh. Simon Inzaghi yang hidup harmonis bersama keluarganya saat ini, masih menjalin hubungan baik dengan mantan istri, yang merupakan ibu dari Tomaso, buah pernikahannya bersama Alessia. Ayo, siapa nih? Dari kalian yang belum move on dan masih marahan sama mantan. Thank you for watching guys and see you next time!